Kalian tahu berbicara di depan publik itu skill yang super penting, terutama buat kalian yang pengen jago di dunia sales dan marketing. Ini bukan hanya soal berani, tapi juga tentang bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Bayangin aja, kalau kalian bisa pitch ide atau produk tanpa stuttering atau ngeblank, ya pasti kesat pertama ke klien atau audiens bakal jauh lebih mantap. Pertanyaannya adalah gimana dok caranya? Yang pertama adalah, kenali materi kalian. Kalau kalian sudah paham betul apa yang mau disampaikan, kepercayaan diri itu bakal datang dengan sendirinya. Yang kedua, latihan. Latihan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya bisa di depan cermin, rekam video seperti ini, atau misalnya kalian berlatih dengan teman kalian. Dan jangan lupa juga, pakai bahasa tubuh yang positif, postur tubuh yang tegak, kontak mata yang baik, dan senyum, itu bisa bikin kalian terlihat lebih percaya diri. Satu lagi, trik itu buat mengurangi gugup, napas dalam-dalam sebelum mulai bicara. Ini bakal bantu kalian bikin relax dan mengatur tempo bicara. Ingat, audiens kalian itu gak tahu apa yang ada di pikiran kalian. Jadi kalau ada sedikit sleep up, keep going aja. Mereka juga gak akan sadar. Oke, sekarang silahkan dicoba. Praktikan tip-tips ini. Kalian bisa mulai dari hal yang kecil, misalnya jadi MC di kelas, atau mungkin presentasi grup. Mari kita buktikan bahwasannya kalian bisa. Serunya, belajar jualan. Terima kasih.